Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back ke Lujung Sumping di channel ACPNFS Yo, kali ini saya kembali akan membahas karbu PE Setelah sekian lama saya gak bahas lagi karbu ini Di video kali ini akan saya share tips, trik upgrade karbu PE lagi Namun kali ini berbeda dengan video-video yang sebelumnya Yang kita selalu terfokus ke lubang-lubang dan juga head nozzle atau jarumnya Kali ini kita akan membahas di bagian skep Mungkin kalian setelah melihat penampakan skep ini akan langsung menebak Wah, pasti ini akan membahas tentang perbedaan tingginya Yang banyak sekali mekanik sudah praktekan di karbu racikan mereka Yaitu misal asalnya skepnya sepanjang ini dikurangi jadi kurang lebih tingginya seperti yang di kiri Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan napas katanya ya Jadi menambah napas di RPM atas Apakah benar, apakah itu lebih signifikan, apakah itu hanya sugesti atau seperti apa Akan saya jelaskan di video kali ini Nah, sebelum saya lanjutkan Kalian harus pahami dulu perbedaan antara skep PE dan skep PWK Dan perbedaan karakter yang dihasilkan antara karbu PE dengan karbu PWK Karbu PE ini sangat terkenal dengan respon yang kurang Namun untuk RPM atasnya cukup enak Sedangkan untuk PWK dia respon dari RPM bawahnya sudah cukup bagus Nah, apa yang bisa menyebabkan hal itu? Salah satunya menurut penelitian yang pernah saya lakukan Anjay, penelitian keren banget Adalah dari bentuk skep dan ada sesuatu lagi selain bentuknya Ternyata guys, ini sudah saya praktekan di PE yang saya gunakan Jadi saya melakukan perubahan lagi-lagi merusak karbu Sekarang ya bahannya murah lah ya Cuman skep guys, skep itu paling sekitar 50 ribuan Jadi kalau di eksperimen kali ini kita gagal Ya, kita hanya perlu ganti skepnya aja Dengan nominal yang kurang lebih Cuman 50 ribuan sudah dapat kualitas skep yang cukup baik Seperti skep yang ini nih Nah, oke Ya, sebenarnya sekarang berkaitan dengan tinggi skep Cuman bedanya tidak seperti yang mungkin telah kalian ketahui selama ini Nah, yang akan saya kasih tau disini Tinggi skep bukan bagian atasnya guys ya Karena untuk bagian atasnya ini hanya berpengaruh ketika bukaan skep penuh Alias ketika gas pol Ya, ketika gas pol memang skep angkatannya jadi lebih tinggi Otomatis jarum skep bisa lebih naik lagi Epeknya apa? Jelas bahan bakar bisa keluar lebih banyak lagi Namun sebenarnya kita nggak perlu mampas skep bagian atas Jika ingin ketika gas pol bukan gas penuh Bahan bakar keluar lebih banyak Kita cukup mainkan di profil jarumnya Nah, makanya saya nggak pernah bahas potong-potong skep Untuk meningkatkan performa sebuah karbu Nah, namun disini yang akan saya soroti adalah tinggi bagian bawahnya guys ya Sesuatu yang saya yakin kalian belum pernah temukan pembahasan dimanapun Jika ada mungkin ya penjelasannya tidak se ekstrim yang akan saya jelaskan berikut ini Karena sekali lagi tips trik di channel saya cukup ekstrim Karena seringkali merusak bagian karbu Termasuk di video kali ini Saya akan mengajari kalian cara untuk merusak Supaya mendapatkan performa yang lebih baik lagi Di karbu PE Tujuan fokus utama kita di video kali ini adalah mengupgrade respon karbu PE Di RPM bukaan gas awal intinya ya Jadi bukaan gas awal gimana caranya si PE ini bisa lebih responsif Nah, saya disini akan kasih contoh perbandingan gambar dasar skep karbu PWK Yang udah saya custom hanya di bagian cutaway skepnya Kalian perhatikan baik-baik gambar ini Ini adalah penampakan skep dari karbu PWK Dan sekarang kalian lihat skep yang ada di depan sini Ini adalah dua buah skep yang sama-sama bulat Namun memiliki tinggi yang cukup berbeda Yang kiri adalah skep karbu PE Dan yang kanan adalah skep karbu PWL Nah, ketika dibalik seperti ini Ternyata ada sesuatu yang menarik perhatian saya guys ya Dan ini memang sudah saya pikirkan sejak lama Namun baru berani eksperimen sekarang Karena banyak stok skep yang nganggur guys ya Jadi daripada nganggur mending saya pakai eksperimen Contohnya di dua skep ini Kita perhatikan baik-baik Tinggi bagian dasar skepnya Walaupun keseluruhan tingginya cukup beda jauh Namun bagian dasar skepnya ternyata ini hampir sama ketika saya balik seperti ini Jadi tinggi bagian dasar skep ini Antara si PWL dengan PE ini gak jauh berbeda guys ya Namun menurut pengalaman beberapa orang Termasuk pengalaman saya nyeting Karbu PE ini respon RPM bawahnya sedikit lebih baik dibanding karbu PWL Nah, disini bisa kita lihat pengaruhnya dari mana Yaitu dari tinggi ini guys ya Tinggi dasar skep Jadi skep bagian sini adalah skep yang menutup bagian Venturi Ketika di bodi karbu Jadi makin tinggi bagian ini Pengaruhnya kemana? Kita akan kaitkan dengan teori fisika Yaitu tentang kecepatan aliran fluida Dimana aliran fluida akan semakin tinggi Ketika luas penampang jalur yang dia lewati itu semakin kecil Ibaratnya di selang air Kalau selang air kita gak tekan dalam aliran selang yang biasa Itu air ngalirnya gak begitu deras Namun ketika kita pencet selangnya air itu bisa mengelaju dengan cukup deras Jadi mancurnya bisa lebih jauh Karena kecepatannya meningkat Nah, kita akan praktekan teori fisika tersebut di perubahan karbu ini Dan memang sudah saya coba sendiri di karbu PE26 yang sekarang saya pakai di motor alfa Nah, seperti apa penjelasannya? Disini sudah saya siapkan gambarnya Dan kalian lihat dulu disini bagian contohnya ya Yang kanan bagian sininya lebih tinggi Dan yang kiri bagian sininya lebih rendah Kurang lebih disini saya sudah jadikan gambar ilustrasi seperti ini Misal ini adalah kondisi skep normal ya Dalam artian belum kita custom sedikit pun Tinggi bagian sininya misal 6mm sesuai gambar ini Nah, apa yang akan saya lakukan yaitu merubah tinggi bagian ini ya guys Jadi kita potong Untuk cara potongnya kalian bisa menggunakan kikir Bisa menggunakan gerinda Bisa menggunakan tuner Dan akhirnya dirapihkan dengan amplas pokoknya ya Jadi buat kembali rata seperti bawaannya kayak gini Nah, misal asalnya 6mm saya potong menjadi kurang lebih 3mm Disini terjadi pengurangan hampir 3mm Ya, jelas penampakannya akan kurang lebih seperti ini Ketika 6mm, bagian di bawah skep ini cukup luas ya Jadi ketika udara lewat Sudah otomatis kecepatan di bawah sini itu lebih rendah Jika dibandingkan dengan gambar kedua Yang jarak antar dasar skep ke dasar karbonya itu lebih kecil Jadi semakin kecil ini Otomatis udara melewati ini akan lebih cepat Jika dibandingkan dengan yang gambar ini guys Itu secara teori ya Dan secara praktiknya gimana? Udah saya buktikan Hanya mempraktikkan hal ini aja Performa karbu PE terutama di bukaan gas awalnya jauh lebih baik guys ya Jadi sesuai teori, benar-benar sesuai teori Ketika sebelum saya rubah Bukaan gas awal itu bisa disebut mirip kayak karbu PE yang pada umumnya Sedangkan setelah saya rubah ini Tanpa melakukan ubahan yang signifikan Dalam artian saya nggak perlu merubah banyak lubang-lubang di karbu Hanya terfokus diracikan jarum plus head nozzle ukuran PJMJ Dan terakhir kita finishing modifikasi bagian skepnya Pemotongan bagian bawah tujuannya untuk memperkecil venturi di dasar skep Supaya aliran udara lebih cepat dan sudah pasti akan meningkatkan respon RPM bawahnya guys ya Nah, ini hanya ubahan yang sederhana Kenapa saya sebut sederhana? Karena kita nggak sampai nyewak terlalu dalam Dalam artian kalau dipapas 3mm Kurang lebih bagian belakang itu hanya dibikin rata dengan bagian dasar skep Sedangkan karbu PE menurut saya ini menyimpan potensi yang cukup besar Kenapa? Karena bagian dalamnya ini guys Ini tebel banget ya Kalau dipikir ini untuk apa dibikin setebel ini? Menurut saya ini supaya kita lebih kreatif Untuk merubah cut away skepnya jadi lebih tinggi lagi guys ya Dan ini akan saya praktekkan di video berikutnya Ya, jadi akan saya perlihatkan hasil kreasi saya di skep karbu PE Yang mungkin akan sangat layak kalian tiru Karena apa? Karena ini sudah jelas saya rasakan sendiri Meningkatkan akselerasi di bukaan gas awal guys ya Nah, cara yang paling sederhana bisa kalian tiru dulu Jadi sebelum yang ekstrim ini persis sederhana saya Yaitu membuat bagian coakan cut away ini Yang bagian sininya itu rata dengan bagian dasar skep ini Kemudian yang kirinya ikut kurang lebih dikurangi 3mm Dikurangi 3mm Dan bagian sininya juga dikurangi 3mm Jadi hasilnya kurang lebih mirip seperti gambar yang ini Kenapa bagian belakang juga harus dipotong? Karena kalau nggak kita potong Misal kita fokus memotong atau ngeratain bagian sini aja Tanpa merubah cut away itu nanti RPM bawah akan kebasahan Jadi ketika langsamnya jadi benar-benar mirip karbu PWK Sebelum merubah cut away skep Jadi cut away skepnya tetap kita perhentahankan ya Supaya apa? Supaya langsamnya tetap khas seperti karbu PE yang sangat mudah disetting Nah, jika kalian sudah menerapkan itu Hal apalagi yang harus disesuaikan Yaitu adalah bagian jarum Tadi, jika kita potong skep ini 3mm Maka jarum otomatis akan lebih turun Kalau kita nggak sesuaikan Efeknya apa? Bukaan gas awal malah akan kekeringan Supaya tetap ideal Maka jarum skep juga perlu diturunkan kurang lebih Sesuai dengan jumlah potongan yang kita lakukan Jika dipotong 3mm Maka posisi skep jarum harus turun kurang lebih 3mm juga Jadi ketika sebelumnya kita settingan udah ideal Dan tujuannya sekarang untuk upgrade Itu benar-benar akan terasa upgrade-annya Karena apa? Karena dari settingan yang ideal Jadi rekomendisi saya Kalian ketemukan dulu settingan ideal karbu kalian Baru kalian terapkan trik ini Karena ini sekali lagi merusak Kalian harus siapkan jadangan skep karbu lagi Jika kalian punya karbu yang skepnya bagus Original Itu simpen aja dulu guys ya Jangan kalian apa-apakan dulu Mending beli skep yang murah meriah Di harga 20-30-50 ribuan Itu banyak sekali di marketplace Dan kualitasnya lumayan lah Kurang lebih seperti ini ya Bahannya sudah dari kuningan Dan sudah di chrome Walaupun untuk chromanya tidak terlalu kuat Tapi ini cukup lah untuk eksperimen ya Apalagi tujuan kita akan merusak Jadi biar gak sayang Beli aja yang murah Untuk eksperimen ya Nah ketika kalian sudah melakukan ini Sekali lagi Kecepatan udara di bukaan gas awal Akan sangat meningkat Karena luas penampang di bawah skep ini Jadi semakin sempit seperti ini Saya inspirasi ini didapat dari Skep karbu PE RM kalau gak salah ya RM juga bagian dasar skepnya itu Mirip dengan dasar skep PWK guys Cuman tetap bentuknya skepnya bulat seperti ini Tapi dasarnya mirip PWK Dan itu karakter RPM bawahnya Super super basah Nah kalau kalian punya karbu RM RPM bawahnya selalu basah Rubahnya sama dengan karbu skep PWK Yang biasa saya jelaskan Yaitu tinggal memperbesar cut away skepnya Kurang lebih tiru aja skep PE ini Karena cut away skep PE ini Udah cukup bagus Untuk membuat langsam kering Stabil untuk harian guys ya Sekian video kali ini Mudah mudahan bermanfaat Dan mudah mudahan kalian cukup mengerti Apa yang saya sampaikan Jika belum mengerti Saya sudah berjanji akan membahas lebih lengkap Dan saya perlihatkan juga contohnya Di karbu yang sekarang saya pakai Kenapa bangga langsung di video kali ini Karena saya baru banget menerapkannya Jadi sudah diterapkan beberapa hari Dan sudah saya coba seperti biasa Itu benar-benar kerasa banget peningkatannya Padahal saya hanya merubah skep Jika dibandingkan dengan settingan sebelumnya Oke Jadi Tunggu aja video berikutnya Supaya kalian bisa yakin Apa yang saya lakukan terhadap skep itu guys ya Karena disini contohnya dua-duanya skep mentah Tapi beda yang satu PE yang satu PWL ya Tapi kurang lebih Cukuplah untuk menyampaikan tujuan di video kali ini Mudah-mudahan sekali lagi kalian mengerti Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gila Motong bawa skep doang Pengaruhnya enak banget karbusnya guys